Sementara itu, Pemirsa Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan mengapresiasi gelaran Piala Dunia U17 yang digelar di beberapa titik di Indonesia. Piala Dunia U17 menjadi modal utama untuk bisa menggelar event besar di kancah internasional. Dalam gelaran pertandingan Piala Dunia U17, animo publik cukup tinggi. Total sudah 500 ribu penonton hadir di seluruh pertandingan. Kementerian Pemuda dan Olahraga pun mengapresiasi gelaran Piala Dunia U17. Meski Timnas Muda Baru mendapatkan kesempatan bergabung di Piala Dunia, dari capaiannya pun positif. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 juga diharapkan membawa keberlanjutan bagi pembinaan pemain Timnas Indonesia. Secara umum hasilnya positif. Nah, lebih jauh lagi, spirit dari Piala Dunia U17 adalah untuk menampilkan showcasing talent. Alhamdulillah, kita ternyata tidak kekurangan talenta. Kita ada keeper, Kifari yang bermain bagus, kita ada kapten Iqbal yang bermain cantik juga, ada Welber Jardim, ada Arkan. Ini adalah modal utama kita, karena FIFA lagi-lagi menyebutkan bahwa Piala Dunia U17 adalah untuk showcasing young talent. Lalu, tidak berhenti sampai di situ. Mau dikemana, mau dikemanakan talenta kita ini. Idealnya setelah itu bertransisi menjadi pesepak bola profesional, kemudian bermain dengan apik di klub, sehingga dia bisa dipanggil di Timnas Senior. Muaranya di Timnas Senior. Apresiasi juga datang dari FIFA yang menyatakan puas dengan Piala Dunia U17 yang dikelar di Indonesia. FIFA puas atas kerja keras pemerintah, PSSI, Pemprov, dan pemerintah kota, bekerja keras menghadirkan Piala Dunia di Indonesia. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 memberikan kesempatan Indonesia agar event FIFA lainnya terselenggara di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan, AINIS melaporkan. Jawa Tengah, Tim Liputan, AINIS melaporkan.